selamat menikmati ya amin nah ini videonya umah pagi-pagi mau berangkat sekolah seperti biasa alhamdulillah udah umah bereskan sedikit kamar walaupun masih belum terlalu rapi tapi ya lumayan lah ya untuk kalau misalnya nanti pulang dari pondok lagi capek kamarnya udah rapi nah untuk ruang tamunya juga udah umah bereskan tadi malam jadi nanti kalaupun ini kalaupun fadhan main dia tuh biasanya main di belakang kayak gitu teman-teman nah ke depan itu ada pintu yang kecil kayak gini biar fadhan nya main di ruang tengah sama di ruang tv aja karena kalau di depan itu banyak barang-barang pecah belah yang kalau fadhan main bisa pecah gitu ya teman-teman ini itu pintu asal-asalan aja dibuatkan abi fadhan biar gampang juga untuk fadhan gak apa ya gak main-main karena kemarin itu pernah fadhan matahin kaki kursi pernah juga pecahin gelas pokoknya banyak lah yang terjadi kalau misalnya fadhan keluar nah ini umah udah mau berangkat sekolah suasana di depan rumah kayak gini teman-teman masih di kampung banget jadi rumah-umah juga gak di tepi jalan makanya banyak rumput-rumput kayak gitu nah ini udah sampai di sekolah alhamdulillah umah hari ini masuknya jam 8.50 jadi umah berangkat dari rumah ke sekolah itu tadi kalau gak salah pukul 8 ya teman-teman nah taruh dulu sepatunya di tempat sepatu nah alhamdulillah udah di penghujung bulan juli sebentar lagi insyaallah kita bakalan masuk ke bulan agustus nah karena banyak yang nanyain nih kapan umah bikin budgeting bulan agustus nah makanya umah udah niat dari kemarin mau bikin anggaran bulan agustus cuman baru sempatnya ngedit sekarang ya teman-teman jadi angkaran rumah tangga itu kalau bisa kita bikinnya di akhir bulan untuk bulan berikutnya nah sebelumnya umah mau unboxing dulu ini ada paket barusan umah mesan umah beli jam di shopee karena kalau misalnya kita guru atau ngajar di sekolah itu penting banget jam untuk tau kapan istirahat kapan kita masuk kapan kita keluar kelas gitu ya teman-teman ini umah belinya murah meriah aja harganya kalau gak salah seratusan lupa juga berapa pastinya dan ini itu udah warna yang kedua umah beli sebelumnya umah pelunya warna pink dan ini umah beli lagi warna hitam karena bagus tahan air juga biar lebih netral aja gitu ya teman-teman umah juga sukanya jam yang simple kayak gini yang model-model sporty umah gak terlalu suka jam yang ini ya yang apa misalnya warna perak yang rantai besi itu umah kurang suka teman-teman nah lanjut kita mulai budgeting untuk bulan agustusnya seperti biasa umah bakalan nulis budgetingnya di buku kesayangan ini udah berbulan-bulan menemani umah dalam perjalanan budgeting umah alhamdulillah nah sebelumnya ini udah umah tulis gambarnya pakai pensil biar tinggal ini ya teman-teman biar tinggal diwarnain aja untuk menghemat waktu juga dan sekali lagi teman-teman mohon apa ya disclaimer dulu kalau yang umah share ini bener-bener hanya untuk sharing aja gak ada niat ria apalagi sombong jadi mungkin jumlah rupiah atau harga yang umah cantumkan di budgetingnya umah belum tentu sesuai dengan budgeting teman-teman semuanya ya karena beda daerah beda kebutuhannya beda apa namanya beda rumah tangga tentu beda pula ini ya jumlah budgetingnya gitu teman-teman apa sih melepotan banget kalau ngomong oke ini umah temanya budgetingnya sekarang asal banget sih ini tema tulip-tulip gitu nah ini umah warnain sedikit pakai pensil kayu pensil warna yang kayu maksudnya karena brush pen umah itu semuanya udah hancur udah hilang sama fathan kemana-mana jadi yang tersisa hanya pensil kayu kayak gini nah seperti biasa ya teman-teman kalau misalnya budgeting itu umah selalu bikin gambar-gambar kayak gini nah kalau teman-teman gak suka gambar atau mau yang simple-simple aja juga bisa kok budgeting gak harus gambar-gambar kayak gini enggak ini umah cuman karena ini ya emang hobi gambar dan karena umah direkam juga jadi biar teman-teman lebih enak ngelihatnya makanya umah warnai seperti ini kalau teman-teman mau polosan mau pakai table aja juga gak apa-apa ya teman-teman alhamdulillah terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support channelnya umah yang ini ya yang merasa kalau kontennya umah ini ada manfaatnya yang bikin budgetingnya jadi lebih sehat terima kasih banget dan buat teman-teman yang masih minus budgetingnya jangan menyerah terus perbaiki terus konsisten lagi nanti lama-lama jadi baik ya teman-teman mudah-mudahan juga semua reseki kita ini termasuk reseki yang berkah dan Allah cukupkan sampai akhir bulan gitu teman-teman jadi walaupun misalnya tabungan kita gak banyak gak sebanyak yang orang punya gak apa-apa karena reseki kan gak harus gak selalu tentang uang aja mungkin teman-teman punya reseki sahabat yang setia atau anak yang sehat atau resekinya suami yang penyayang bahkan tetangga yang baik saja itu adalah reseki yang paling besar dari Allah untuk kita ya teman-teman makanya jangan melihat yang materinya aja oke nah seperti biasa budget bulanan umah untuk kebutuhan hidup istilahnya untuk kebutuhan rumah gitu itu ada 4.400.000 dimana ini ada uang bulanan yang dikasih suami terus juga ada gaji umah dari pondok gitu ya teman-teman untuk jumlah semua pendapatan rumah tangga itu umah gak tulis karena emang privasi ya teman-teman oke ini ada table kewajiban nah disini itu biasanya diisi dengan hal-hal yang wajib kita bayar di awal bulan misalnya SPP listrik kontrakan dan lain-lain gitu ya teman-teman lanjut untuk kolam yang kedua itu ada kebutuhan hidup nah setelah kita anggarkan kebutuhan wajib yang akan kita bayar di awal bulan setelah itu baru kita anggarkan kebutuhan hidup dimana kebutuhan hidup ini ada kebutuhan makanan kebutuhan anak misalnya belanja bulanan pokoknya kebutuhan yang menunjang kehidupan itu semuanya ada di kolam kebutuhan hidup ini nah ini umah ada beras seperti biasa 200 ribu ada lauk 850 dimana ini umah bagi jadi 5 minggu yang masing-masing minggu itu 200 ribu terus ada bulanan ini itu ada untuk belanja ke supermarket misalnya belanja kecap tepung-tepungan minyak dan lain-lain terus ada gas 50 ribu dan teman-teman banyak yang nah yang nanyain cukup ya gasnya 50 ribu alhamdulillah selalu cukup karena umah pakai tabung gas yang kecil itu ya teman-teman terus ada bensin 150 ribu nah uang bensin ini hanya uang bensin umah gitu bukan uang bensin mobil kalau bensin mobil itu gak umah catat disini karena emang ada anggarannya sama suami terus ada kebutuhan pathan 150 sama popok pathan 170 ribu nah kalau udah dianggarin semua kebutuhan hidup lanjut dengan kebutuhan tambahan nah disini sifatnya gak terlalu penting ya teman-teman kalau misalnya ada ya silahkan alhamdulillah kalau gak ada pun tetap bisa hidup gitu nah disini umah anggarkan jajan jajan 500 ribu jajan ini udah semuanya ya teman-teman termasuk makan di luar jajan pathan itu udah semuanya terus ada uang laundry uang laundry ini hanya uang setrika ada 100 ribu terus tadi ada uang sosial 150 ribu dan dana darurat ada 300 ribu terus karena masih ada sisa dari dari anggarannya umah umah masukkan ke sinking funds dimana untuk sinking funds lebaran tahun depan itu umah masukkan 100 ribu untuk kurban tahun depan 100 ribu dan untuk kebutuhan motor 50 ribu terakhir untuk family 100 ribu nah untuk family ini umah sengaja bikin tabungan atau sinking funds ya kalau-kalau misalnya nanti ada kebutuhan gak terduga dari saudara yang bisa kita bantu gitu maksudnya ya gitu ya teman-teman bagi tim umah untuk bulan Agustus sekali lagi umah mohon maaf banget gak ada maksud untuk ria ataupun sombong atau menggurui teman-teman semuanya ya hanya untuk sharing aja ya teman-teman mungkin pendapatan teman-teman lebih banyak dari yang umah tulis atau mungkin yang pendapatannya lebih sedikit dari yang punya umah juga jangan berkecil hati karena masing-masing kita itu punya rezekinya gak harus masalah duit ya teman-teman semoga teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kesulitan ekonominya Allah mudahkan segera atau mungkin yang sedang terlilit hutang banyak Allah mudahkan juga untuk membayarnya asalkan ada usahanya terus juga ada doa jangan lupa karena umah selalu bilang ya di video-videonya umah bahwa gak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan doa bahkan batu yang keras aja bisa hancur hanya dengan doa ya teman-teman makanya selain usaha teman-teman juga harus banyak berdoa banyak mendekatkan diri kepada Allah karena hanya Allah saja sebaik-baiknya yang bisa menolong kita bukan orang lain bukan saudara bahkan bukan pasangan kita sendiri hanya Allah saja kalau misalnya udah selesai bikin anggarannya nanti kalau udah gajian tinggal dimasukkan sesuai dengan pos-posnya masing-masing ke dompet finansial kayak gini kalau teman-teman mau samaan cek aja linknya di deskripsinya umah ada yang harganya murah sampai yang mahal kalau umah dulu awal-awal budgeting juga pakai dompet yang harganya hanya 20 ribuan dan itu bagus juga ya teman-teman gak harus yang mahal kok dompetnya gitu pakai dompet yang murah meriah atau pakai amplop juga bisa ya pokoknya gitu ya teman-teman terima kasih banget buat teman-teman yang selalu nonton dan support channelnya umah channel receh ini semoga ada yang bisa teman-teman ambil yang baik gitu semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ambil yang baik-baiknya saja ya teman-teman karena umah juga manusia biasa yang gak luput dari dosa tentunya pasti ada kekurangan pasti ada yang gak baik yang mungkin tanpa sengaja baik sengaja ataupun gak sengaja umah sampaikan terima kasih teman-teman and thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye